Intro Selamat datang kembali di channel Wicak Mifta Kita kali ini lagi ada di kota mandiri yang bernama Paradise Sekali ini kita mau mereview sebuah rumah Ini rumahnya tipe valian, luas tanahnya 72 meter persegi Dan luas bangunannya 64 meter persegi Dan pastinya 2 lantai Seperti yang teman-teman bisa lihat Jadi rumah disini itu didesain kembar sama sebelahnya Tuh, ini kayak rumah kita, ini rumah tetangga kita Tapi walaupun dibikin kembar gitu Sekat antar rumahnya itu masih kelihatan nih Di tengah-tengahnya kelihatan ya Ada dinding yang membedakan Ini rumah A, ini rumah B Dan di pinggirannya pun juga Dan pastinya dobel dinding dong Nggak cuma satu dinding Jadi aman lah ya Seperti biasa kita ngobrolin dulu Fasad dari rumahnya ini Dan kita mulai dari paling atasnya Dia pakai genteng beton Rangkanya pakai baja ringan Terus kita turun ke bawah Area lantai 2 Ini rumah ini kan didesain Rumah minimalis tropis ya Rumah tropis itu banyak banget jendela Untuk sumber cahaya alami Dan ventilasi udaranya biar maksimal Itu di tengah-tengahnya situ Dibikin kembar sama rumah tetangganya Dan dibikinin topi-topian Ngebentuk kotak di tengah rumah ini Terus kalau kita geser ke sebelahnya nih teman-teman Di situ Sekilas memang seperti marmer ya teman-teman Tapi itu aslinya adalah Homogeneous style yang berukuran besar slabnya 120 x 120 Dan disusun rapi Terus kita geser ke sebelahnya Dia ada mini balkon teman-teman Mini balkon yang bisa diakses dari kamar utamanya Di lantai 2 Dan pastinya di atasnya Minim balkon itu ada Topi-topianya Terus kita geser Ke sebelahnya sini lagi Yang paling pinggir Di situ juga ada Homogeneous style juga teman-teman Sekilas memang kayak marmer asli Tapi kalau kita perhatiin detail Dia sebenarnya homogeneous style Ukurannya juga gede 120 x 120 Dan homogeneous style yang Mirip marmer ini Memberikan kesan yang lebih Mewah dan megah Terhadap rumah ini Gitu Terus kita lanjut ke area lantai satunya Kita lihat dari depan Ada jendela di situ Sama ada topi-topianya Terus ke sini Ini pintu masuknya Dan jendela juga Nah ini kalau kita perhatikan Secara keseluruhan Itu tema warnanya Coklat muda ya Dindingnya dicat warna coklat muda Dimix sama warna putih Dari kusen jendela Maupun pintunya Kita lihat di situ juga Ada teras kecil tuh teman-teman Teras kecil sekitar 0,85 meter Terus di sininya Kita mundur dikit dulu yuk Mungkin teman-teman akan bingung loh Kok carportnya mana Gitu ya Tenang teman-teman Ini cuma di show unit aja Jadi biar Mempercantik lah Dari rumah ini Kalau yang aslinya Itu carportnya disini teman-teman Mulai dari sini Set Ke batas jinding disitu Selebar 4,5 meter Dan Tetap disediain space Buat tamannya Selebar 1,5 meter Kalau kita lihat Di terasnya nih Dia pakein topi-topian Ada tali airnya Seperti biasa teman-teman Jadi kalau hujan Airnya tuh berhenti Di tali air situ Terus langsung turun ke bawah ya Nah terus kemudian nih Kalau kita perhatiin juga Kusen jendelanya Maupun pintunya Dia pake aluminium Yang di powder coat Warna putih Teman-teman Dan disininya Ada sealnya nih Sealannya Warna hitam Untuk megangin Cik jendelanya ini sih Terus kita perhatiin juga Lagi ke bawah dikit aja Nih Di terasnya Dia pakein keramik Teman-teman Keramik ukuran 30x30 Dan ada plinnya dikit disini Kita masuk yuk Ke dalam rumahnya Wow Nih teman-teman Pintunya dari Solid Engineering ya Tuh Handlenya Gede Kayak gini Mantep nih Oke Pas masuk ke dalam rumah Wah enak banget Adem Karena ada ACnya sih Saatnya copot jaket ya Dan saatnya kita ngebahas Area ruang tamu Karena begitu buka Pintu masuk Kita langsung ketemu Sama ruang tamu disini Kita start dulu Dari sini ya teman-teman Ini kalo kita lihat Jendelanya Dia pake Orangnya tuh Model Romance Shade Kayak gini Romance Shade Tapi kalo dia Sukanya Nibutnya Tirai Lipat Romance Shade nya ini Dia pake Model blackout Blackout itu Bisa 100% Menghalangi Cahaya matahari Cahaya dari luar Biar gak masuk ke dalam ruangan Nih Satu hal disini Yang paling bikin menarik banget tuh Ada Marmer Yang slab nya Gede banget nih Bener-bener gede loh Satu Hampir satu ruangan full Ini mungkin sekitar Tingginya 3 meteran nih Tingginya 3 meteran Lebarnya 2,5 2,4 2,5 meter Dan dia ditaruh Bener-bener pas Di center Dari rumah ini Dari dinding ini Terus dibikin Kayak ngebingkai gitu Teman-teman Terus di belakangnya sini Sini sama situ Ada light strip nya Jadi seolah-olah Mengekspos khusus Untuk menunjukkan Bagian Dinding marmer nya ini Gila Keren banget ya Mewah banget ya Satu hal juga yang menarik Di dinding nya ya Teman-teman Kalau kita perhatiin Ini kayak Ada dibikin kotak-kotak Nih teman-teman Nih dibikin kotak-kotak Tuh Bentuk kotak ya Sebenernya sih dinding Tapi dibikin agak lebih maju dikit Dikasih Panel kayu gitu Terus dilapis sama wallpaper Jadi ngebikin Dinding nya lebih cantik Gak polos doang Gitu Keren sih Kalau kita perhatiin juga nih teman-teman Sealing nya ini Gak biasa nih Dia variasiin ya Nih Sealing nya tuh gak 100% Nutupin full bagian atasnya Jadi dibikin ada celah Di semua pinggirannya teman-teman Mengelilingi Dan di sudut-sudutnya Dia bikin gak tajam Dia bikin agak ngelengkung Jadi lebih cantik Kalau kita lihat Dan di pinggirannya pun Dikasihin light strip Jadi lebih Kayak ada Ambience light nya gitu Lebih menarik sih Kalau emang kita perhatiin ya Terus teman-teman Kalau kita lihat lantainya Lantainya dia pake Homogenes style nih teman-teman Ukuran 60x60 Yang motifnya Menyerupai marmer Warna abu-abu Jadi lebih Mewah lagi kesannya Dan dia juga Pakein juga Untuk jadikan plain nih Homogenes style nya nih Tipis nih ya Mungkin sekitar 5 cm-an nih Plain nya Taraaa gantian aku yang di depan kamera Sekarang kita masuk ke Bending area ini teman-teman Ini letaknya Persis di depan sofa tadi Yang ada di living room ya teman-teman Nih untuk Bending area nya Dia juga desainnya Di rumah coklat ini Itu di desain Tropical Glamour Tadilah dari pemilihan Kurusinnya ini Tropis banget nih Perpaduan warna coklat Sama hijau Ya kan Tropis Untuk mejanya ini Glamour banget Karena dia disini Contohin nih Mejanya bunder Eh bunder apa lingkaran ya Lingkaran Bentuknya lingkaran Pake marmer Ya kan Dan Nih Dari pemilihan warnanya nih Gold sama hitam Kayak glamour banget gitu Ini perpaduan aku cantik banget Ini kan bentuk mejanya lingkaran ya teman-teman Kita ke atas Ini bentuk lampunya juga Lingkaran bertumpuk Ya Dari gede Sampai kecil Hingga akhirnya tuh kayak Membentuk suatu bentak Eh bentak Siapa mau kamu bentak Bentuk Suatu kerucut gitu loh Kalau misalnya dilihat jadinya Ya kan Dia dari lingkaran-lingkaran Kerucut Tapi Ini kenapa ya Nggak dibuat warna kuning juga Lampunya Jadi kayak lebih warm gitu Lebih hangat gitu Suasana Makannya Dan untuk plafonnya tuh Teman-teman juga Ini bentuk lingkaran Jadi sesuai gitu loh Bentuknya sama lampunya Terus kebawah sama mejanya Khusus untuk Emang area Makannya sini Terus teman-teman ini Ada jendela Gede banget ya Jendelanya Satu, dua, tiga, empat Tapi yang jendela hidupnya Ini satu ini Bisa dibuka Misalnya Teman-teman lagi Nggak pengen pake AC Pengen terikatnya Sepay-sepay Nggak dibuka aja Sambil makan Kita lanjut ke sebelah sini Ini adalah lemari ya Dari sini Nyambung ke area Dapur sana Tapi aku membahas Yang sebelah sini Jadi bisa teman-teman Lihat nih Dia lemari Tinggi banget Sampai atas Ini Pengisinya pake HPL Warna coklat tua Dan aku suka banget Sama list-listnya Di sini Dikasih list-list Warna gold Ini tuh bisa dibuka Jadi kayak Tambah elegan Ini kan Sebenernya tempat Untuk TV Emang tempat untuk TV Iya Maksudnya di tengah ini Bukan sebenarnya Iya Jadi ini tuh tempat Untuk TV Naruh TV gitu kan Tapi Cuman yang di bagian sini aja Yang lainnya tuh Kayak dibagi gitu Disekat-sekat Untuk naruh Gudi-gudi Kayak gini nih Cantik banget ya Jadi kalo teman-teman Dari tadi melihat Ini kan interiornya tuh Cantik banget kan Di dalam rumah ini Ya iyalah Ini kan namanya juga Show unit ya teman-teman Jadi dia pake Desainer interior Untuk rilunya ini Jadi Desain sebebikian Rupa Ditata Ruangan Ini cantik banget Kalo teman-teman beli Belum ada ini semua Ini bisa jadi referensi Buat teman-teman Ketika memberi rumah Gimana Menata ruangannya Agar Lebih cantik Kita mulai dari sendiri Aku suka banget Sama kitchen setnya Ini tuh Kebukannya gampang banget Cuman tinggal kayak gini doang Dia bakal udah ketahan di atas Gak takut untuk ketutup Sendiri gitu ya Karena disini tuh Dia pake hidrolik Tuh Jadi kesangga gitu loh Langsung kebuka Kayak mitu belakang mobil Seperti itu loh teman-teman Sistemnya sama Iya kan? Bener ya? Betul Tuh Enak banget ya Sama di atasnya tuh juga ada Tapi seperti biasa Mau gak nyampe Sama aja sih ya Gak usah dimuka Oke sekarang kita turun ke bawah Dia back splashnya ini Pake brown mirror Nih Disini ada Tapi disini juga ada teman-teman Aku lupa mention nih Sama ada lampu light-lightnya gini juga Untuk cantik aja sih Terus turun lagi Dia counter topnya ini Pake marmer lagi nih Tapi marmernya ini Motifnya bener-bener Dibuat Sama ada nih Sama warna Kitchen set yang ada disini Ini kayak abu-abu Campur mix sama Campur aja gitu loh Cantik banget lah Pokoknya motifnya Gak lupa disini Namanya dapur ya Harus ada colokan Ini penting banget Buat blender Buat magicon Buat apa lagi Sebutin Ya itu Teman-temannya ya Ada sink Dia pake ini top mount Karena ini dia di atas gitu Dia bentuknya kotak Dengan Kran Modena Kalo ya Brand ambassador Modena ya Enggak Karena ini visual unit Kan di jalan-jalan ini Ya pakenya keluar sendiri aja Tapi kalo aku di rumah sih Bakalan kurang sih Kalo lukasnya segini Ntar kalo beli rumah disini Teman-temannya bisa nipas Lukas yang lebih gede Gitu kan Oke Lanjut lagi nih Geser ke area sini Dia masih nyambung ya Sama yang paling disini Dia juga pake Marmer di atasnya Udah pake kompor tanam Jumlah ini Buat tempur Sama loh Merknya Mau dilain juga Kayak kranet tadi Aku suka sih Hayop dapurnya ini Dan Ini itu Pemasangan kompornya Tepat banget Karena disini ada Gendela yang bisa dibuka nih Jadi kita bisa buka jendela kayak gini Tanpa kena kompor gitu kan Misalnya lagi nyalan Kompornya kan agak susah Kalo misalnya jendelanya Yang terbuka ada disini Oke Sekarang kita kesini Yuk ke area Belakang rumah Jadi di barang-barang juga Tidak tanah susah gitu loh Karena Ini Ini sebenernya Sebenernya Bagusnya tuh Sambil tinggi aja nih Tuh Tembok ini Ini juga setinggi itu ya Jadi tertutup Kalo bisa jadi disini Dan biasanya dijadikan area taman Seperti ini Terus ada jalan yang kayak gini Tapi kan kalo misalnya temen-temen Bidih rumah disini Tergantung kebutuhan temen-temen Yang menjadikan apa gitu Area belakang rumah ini Ini Dia masih ada satu uang lagi Nah ini Ini kosong sih sebenernya Ini tuh buat Uangan asisten Itu uangan asisten Tapi bebas juga sih Misalnya mau disuap jadi area WFH Cakep banget nih Di sini area WFH Terus langsung mengandangi Taman belakang rumah gitu kan Jadi kerganya fresh Masih ada satu area lagi Di lantai satu ini Di belakangmu ini Tidak keliatan kan Ada itu loh Kelihatan tuh loh Kamar mandi Ini itu tuh kamar mandi Ini diturunin Tiga step nih Satu Dua Tiga Karena seperti biasa ya Kamar mandi di lantai satu ini Itu kan adanya di bawah tangga Gitu kan Jadi Biar ini nanti Headroomnya itu Lega gitu Gak terlalu mepet gitu Begitu masuk ke dalam kamar mandi Kita langsung menem nih Cermin besar Dan washtafel nih Disini untuk sikat gigi Untuk nyukur mumis Untuk apa lagi Terus disini Pake bronze mirror Yang di bingung sebelah sini Full gitu Halo Hai Lanjut disini Sebelah sini Namanya juga kamar mandi Pasti ada shower Dan ada closet duduknya Emang sih kamar mandinya Gak terlalu luas gitu loh Teman-teman Jadi emang jaraknya Agak berdekatan nih Antara pewa duduk Sama Showernya Ini juga Udah full ya Dindingnya Dari atas sampe bawah Dipakein Homo jenis style Dan dia tuh Pemasangannya tuh kayak Gak satu garis Gitu loh Jadi Misalnya yang ini Ditaruh sini Ini agak atas Gitu Yaudah yuk kamar mandinya Di mobil ini Kita lanjut lagi Ke lantai dua Yaudah selesai nyanyinya Tadi masih nyanyi Lagu siapa itu Bisa nomba Nanti aktifasi Pocah Gopay Tapi satu orang aja Nanpora Bener-bener Sekarang aku mau naik Ke lantai dua Tapi sebelumnya Aku membahas dulu Untuk tangganya Ini kan sebenarnya Untuk kanan kirinya Ini tuh bimbing ya Tadinya Cuman di sini Di kananku ini Divariasi Pake kaca gitu Sama ada listnya Kayak gini Warna gold Yang sisi sebelah sininya Itu sebenarnya Fungsinya untuk railing gitu Teman-teman Buat pegangan Jadi railingnya Pake tembok nih Disini Lebih aman Buat anak kecil Iya gak Untuk anak tangganya Ini sama ya Kayak di lantai bawah Tadi Ini pakenya Ini homogenous style Terus disini ada Cleannya juga nih Diwasangin clean gitu Biar kalo ngepekal kan Gak langsung kena Dindingnya gitu loh Cuman aku mau ngasih saran nih Mungkin ada baiknya Untuk bagian blue nose-nya sini Juga dibuat Lebih kumpul gitu ya Jadi sekarang kita naik ke atas Teman-teman Ini mungkin keliatan banget ya Di kamera Di sini ada kaca Ya kan Tapi ini cuman ada Di show unit ini Ini aja gitu Kalo aslinya ya tempok aja gitu Terus di sisi sebelah sininya nih Dikasih jendela Jadi berfungsi Biar wangnya ini Terang Ada cair matahari yang masuk Di sini juga ada jendela Tapi kalo ini jendela hidup Bisa dibuka Nih keliatan nih Atapnya nih Atap apa B yuk Pake genteng beton Untuk di lantai dua ini Masih ada satu kamar mandi Dan dua kamar tidur lagi Kita ke kamar mandinya dulu Yuk disini Untuk kamar mandinya di lantai dua ini Jauh lebih luas Daripada di lantai saluran ini Dia memanjang sampe belakang sini Tuh bisa diliat Itu tuh area showernya aja Dibisah sendiri kan Di sini Dan ini tuh Ujungnya kayak gini nih teman-teman Ini bisa buat Naruh sampo Sabun di sini Ya kan Ini juga diturunin nih Sedikit Diturunin lah ke lantainya Mungkin sekitar 3 cm lah Sedikit aja Maju ada toilet duduk Maju lagi Ada waspapel dan cermin Sama nih Yang paling penting juga nih Ada jendela disini Ini buat ventilasi Penting banget nih Biar gak lembab Disini Seperti yang teman-teman Lihat di kamera ya Itu udah Suasanya udah berbeda banget Suasana ceria Suasana anak-anak Kids banget lah Kok kids banget sih Apa sih Ya gitu lah Nah Ini satu hal yang paling mencolok ya Itu desain lemarinya nih teman-teman Dia dibikin full ya Seisi dinding ini Ini terus kemudian Dia bikin ada Setengah lingkarannya Disini teman-teman Setengah lingkaran Terus dikasih Ornamen-ornamen Ini matahari nih Ini diibarkan matahari Sama ada Langit-langitnya nih teman-teman Disini Nah bagian bawahnya Di tengah-tengahnya ini Pakai kasur Kasur single ya Lebar 120 cm Panjangnya 200 cm Dan Ini juga Pemilihan Spraynya Bed covernya Lucu ya Warnanya kayak ceria gitu ya Terus untuk bawahnya Sini ya teman-teman ya Nih kalau kita perhatiin juga Dia ada Karpet bulu-bulunya juga nih Ini bikin pewe juga Kalau di kamar Sama ada ini Boneka-bonekanya Tuh yang satu gini Yang satu tiduran Gue berada di antara mereka Lucu juga ya Nah teman-teman Kalau kita lihat Di atasnya lagi ya teman-teman Di kamar sini Itu bagus nih Ada lampu gantungnya Ada tiga gini Warnanya rosewood Lucu banget sih Terus kalau kita lihat disini Ini ada jendela ya Jendela yang kelihatan Kamar tidur utama Sebenarnya ini cuma ada Di show unit juga Ini untuk mempermudah aja Ketika kita Mau melihat rumah ini Sebelum membeli Dan di bawahnya juga Pakai vinil nih teman-teman Lantainya Vinil motif kayu Dan lagi-lagi Ini cuma ada di show unit sih Untuk detailnya Mana aja yang dapet Dan mana aja yang enggak Di interiornya Teman-teman nanti bisa Tanya langsung aja Ke marketingnya Untuk lebih detailnya Gitu Oke Kita lanjut Ke kamar tidur utama Nah kita udah berada Di kamar tidur utamanya Seperti yang bisa kita lihat Langsung disambut sama Kasur queen size Ukurannya 160 cm nih Lebarnya Kesinnya 200 cm Dan di kamar tidur utamanya ini Yang paling menarik juga Desain lemarinya nih Secara keseluruhan ya Teman-teman ya Jadi disininya Ditaruh buat storage-storage nih Buat nyimpen baju Apa segala macem Sama ngegantung baju Sini ya Tuh Ada di sisi sini sama sana Nah terus di tengah-tengahnya sini Dia bikin Lemarinya tuh kayak ngeframe sini Terus di belakangnya nih Dikasih wallpaper Yang gambarnya Pemandangan gunung Jadi lebih cantik ya Cuma disini kan Show unit ya Show unit tuh kan juga Biar tampilan interiurnya Lebih menarik Nah menurut gue Ini tuh Kurang fungsional sih Lemarinya Kenapa? Karena Kalau dibikinnya kayak gini Terus ininya kosong Terus Tempat buat Ngegantung bajunya Cuma segini doang Itu bakalan kurang banget Ya gak sih? Setuju gak? Kalau pas udah dibeli Mungkin desain lemarinya Lebih yang mengutamakan Banyak tempat Untuk menyimpen baju sih Yang lebih gede lemarinya Gitu Kalau menurut kita ya Kalau kita lihat ke atas Ini ada lampu Gantung lagi nih Disusun tiga Ngebentuk segitiga gini Yang seolah-olah Jadi kayak lampu 3 in 1 Persis sih Kayak yang disebelah tadi Kamar anaknya Satu hal yang paling menarik ya Di show unit ini Itu Posisi dari rumah ini Posisi dari rumah ini tuh Berada tepat Persis di depan clubhouse nya Tuh Lihat sih Tuh Langsung kelihatan kolam renangnya Taman bermain Segala macem Biasanya kalau Posisi rumah kayak gini Itu harganya lebih mahal sih Selesai nih Tinggal satu area lagi Tara Ini ada mini balkon Tuh Mungkin sekitar Satu Setengah meteran nih Satu setengah meteran Lebarnya Dan Mini balkonnya ini Railingnya Pakai besi ya Teman-teman ya Ini besi Disusun rapat-rapat Kayak gini Jadi Aman buat anak kecil Dia gak bisa loncat-loncat Kesini Enak ya Pemandangannya di Balkonnya ya Selesai sudah kita review rumah Di Kota Mandiri Paradise Yang berlokasi di Serpong Di Cluster Vista ya Cluster Vista Tepatnya di Tipe Valian Siang ini Sekarang saatnya Kita bahas Fasilitas apa aja sih Yang didapetin Kayak gini Jadi Disini dibangun Di lahan seluas 150 hektare ya Teman-teman Pastinya luas banget Disini Akses tolnya juga deket Kurang lebih 10 menit Nyampe Tual Serpong Dan deket juga Ke stasiun KRL Rawabuntu Kurang lebih 10 menit juga Di sekitarnya Juga banyak banget Fasilitas umum Kayak rumah sakit Sekolah Mall Dan lain-lain Teman-teman bisa cek aja ya Di Google Maps Disini juga dibangun Mall Paradise Walk nih Yang tahun 2021 ini Bakalan kelar Pembangunannya Cluster Vista Berada di paling depan Dan dia Memiliki akses langsung Ke mallnya Mantep ya Ada 8 Magical Wonders Sebagai fasilitas premium Di Cluster Vista ini Teman-teman Yang pertama Ada Vista Clubhouse Kedua Ada Hercules Arena Ketiga Ada Jungle House Yang keempat Ada Treasure Island Yang kelima Ada Dragons Outbound Yang keenam Ada Unicorn Playland Yang ketujuh Ada Vista Fantasy Dan yang kedelapan Ada Vista Wall Keren banget ya Jadi di Cluster Vista ini Ada tiga tipe rumah Dari yang Arshon Itu tuh 5 x 12 Oke Terus Valiant ini 6 x 12 Oke Dan yang paling besarnya itu Ada Grayson Itu 7 x 12 Oh jadi semuanya Panjangnya sama 12 meter Tapi lebarnya beda-beda Dan untuk harganya Rumah mewah 2 lantai disini itu Mulai dari 1 miliaran Oke Dan untuk tipe Valiant ini Harganya mulai dari 1,3 miliar Cuma dengan DP 25 juta aja loh Bisa langsung Menghuni disini Oh mantap Untuk info lengkapnya Teman-teman bisa Nanya langsung Ke noor marketingnya Kita cantumin Di deskripsi Ya Oke Pokoknya detailnya Tanya aja langsung lah Datang kesini Tanya langsung Oke Seperti biasa Jangan lupa subscribe Like, komen Dan follow instagram kita Yang ada disini Instagramku aja Dadah Makasih Dari nonton Kok instagrammu aja Kamu nakal deh Sub indo by broth3rmax